Alasan berbenturan dengan LSM, Aliansi Pemuda Melayu batalkan demo 11 September 2023. Batam, setelah mempublikasi akan menggelar aksi demo ke kantor BP Batam pada Senin 11 September 2023 beberapa hari sebelumnya, tiba-tiba pada Minggu 10 September 2023 malam Aliansi Pemuda Melayu membatalkan agenda aksi damai dengan sejumlah pertimbangan. Karena banyak pertimbangan. Tentu dari pihak media tahu bahwa yang akan mengadakan aksi bukan hanya Aliansi Pemuda Melayu saja, tapi melainkan dari LSM-LSM yang lain. Kita tidak mau terjadi benturan nanti di lapangan yang bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan, terang Dian Arniandi, Koordinator Umum Aliansi Pemuda Melayu, Minggu, 10 September 2023, malam. Kompresi persendiri digelar di Mapolresta Barelang dihadiri Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dan Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto. Sedangkan di belakang Dian Arniandi tampak sejumlah tokoh muda duduk bersama. Dian menjelaskan aliansi keluarga besar sebelumnya telah melayangkan surat pemberitahuan demo. Setelah disepakati semua aliansi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Melayu menyatakan bahwa hari Senin tanggal 11 September membatalkan. Kami membatalkan aksi unjuk rasa secara damai di kantor BP Batam 11 September 2023, terang Koordinator Umum Aliansi Pemuda Melayu, Dian Arniandi. Berikut video selengkapnya. Sama sekali, ini perlu saya tegaskan. Kami berangkat dari keresahan bersama, kami berangkat dari keresahan masyarakat rumpat dan gala. Dan kami berharap ada solusi terbaik dari pemerintah untuk masyarakat rumpat dan gala. Dan saya juga mewakili keluarga besar aliansi di Muda Melayu, memohon maaf kepada TNI Poli tidak terpadu atas kejadian-kejadian sebelumnya. Mungkin dari aksi pertama terjadi pelebaran batu dan sebagainya, bahkan sampai hari ini. Saya juga mempercaya hari ini TNI dan Poli bersedari dengan masyarakat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat-masyarakat, kaum-kaum puak-puak pelalui yang ada di Provinsi Mulan Riau dan di luar Provinsi Mulan Riau yang hari ini sudah hadir. Baik dari Kalimantan Barat, dari Jami, dari Riau, dari Jakarta, dan kita jumpa hari ini. Banyak saudara-saudara kita yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti aksi besok. Jadi saya mohon maaf juga kepada teman-teman, kawan-kawan saudara-saudara, bapak-bapak pelalui yang hadir pada bulan-bulan hari ini, aksi besok kita tidak jatuh. Mengingat pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan tadi, di Meraulah, di Meraulah, di Meraulah tidak ada tekanan sama sekali. Kalau kami mengetepatkan keluargaan, kami mengetepatkan persaudaraan. Mereka hari ini, kami, Tukul Alian Senggara Melayu, sepakat untuk tidak mengatakan aksi pada tangan Sumpah September esok. Terima kasih.